Alam semesta diciptakan dalam satu kesatuan, manusia, hewan, tumbuhan, laut, hingga pegunungan sudah semestinya hidup dalam keseimbangan. Hubungan yang harmonis dan dinamis itu kadang harus terganggu dengan kebutuhan ekonomi yang tidak memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Bumi dan seluruh kekayaan sumber dayanya selalu cukup untuk kebutuhan kehidupan manusia, tetapi tidak akan pernah cukup untuk keserakahan manusia. Jika kita merenung tentang apa yang terjadi dengan bumi saat ini adalah mungkin hasil perlakuan kita terhadap alam. Pemanasan global akibat perubahan iklim sudah sejak lama dirisaukan. Tanpa kita sadari, pola hidup dan perlakuan kita terhadap alam menggiring kita pada pemanasan global yang memicu perubahan iklim. Mangrove sebagai sabuk hijau yang seharusnya melindungi kawasan pesisir ini diusik sedemikian rupa. Ekosistem mangrove juga harus menghadapi ancaman dari konversi lahan untuk kepentingan sosial ekonomi. Pelindung garis pantai dari abrasi perlahan tak mampu menjaga keutuhan ekosistem pesisir. Hempasan gelombang air laut yang perlahan-lahan mulai mengikis garis pantai menjadi ancaman masyarakat di kawasan pesisir dan juga dapat mengerus batas wilayah NKRI. Hal ini seharusnya kita jadikan sebagai peringatan kalau alam membutuhkan perhatian kita. Fakta di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa mangrove merupakan fitur alami yang mampu mereduksi dampak gelombang dan menahan abrasi laut. Perlahan namun pasti, upaya untuk memperbaiki ekosistem hutan mangrove terus dilakukan pemerintah melalui penyesuaian dan peningkatan sistem tata kelola yang mampu memobilisasi peran dan kontribusi sumber daya multipihak dimulai dengan memutakhirkan peta mangrove nasional pada tahun 2021. Kegiatan rehabilitasi hutan pun menjadi langkah utama dalam pemulihan ekosistem mangrove. Format tata kelola KLHK menjadi acuan bagi akselerasi rehabilitasi mangrove nasional seluas 600 ribu hektare sampai tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove Indonesia tentu mengedepankan peran serta masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan ekosistem mangrove. Kemampuannya dalam pengendalian perubahan iklim melalui penyimpanan dan penyerapan karbon juga merupakan pertimbangan penting yang menyatu dengan upaya tersebut. Bukan berarti menanam hari ini akan langsung terlindungi, namun membutuhkan waktu untuk merasakan manfaatnya. Oleh karenanya, perlu terus dijaga dan pelihara agar dapat tumbuh baik. Semakin banyak yang sadar untuk memperbaiki bumi, jangan sampai semangat itu padam. Terus tularkan dan kobarkan. Sabuk hijau harus terus membentang hijau di pesisir Indonesia. Jaga mangrove untuk bumi kita.